Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Anak-anakku semoga kalian dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dimanapun kalian berada Pada pertemuan kita kali ini Kita masih akan melanjutkan materi Tentang menggambar model Pada pertemuan yang lalu Kalian sudah melihat tayangan video Yang menjelaskan tentang gambar model Jenis gambar model Dan juga karakter gambar model Nah pada kali ini Kita akan bahas tentang teknik menggambar model Tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu menggambar model sesuai dengan karakter objek gambar Baik Kita mulai saja pembahasan materi kita kali ini Teknik menggambar model Apa itu teknik? Teknik adalah cara Cara bagaimana kita menghasilkan sebuah gambar yang baik Dalam menggambar model Kita mengenal dua macam teknik Yaitu teknik kering Teknik kering adalah penurehan warna Pak langsung pada media gambar Contohnya pensil warna, crayon, dan arang Kemudian yang kedua adalah teknik basah Teknik basah yaitu dengan cara mencampurkan warna Dengan air atau minyak Contohnya cat air maupun cat minyak Nah kemudian Dalam teknik menggambar Teknik kering itu dibagi menjadi tiga bagian Yaitu teknik arsir Yaitu menentukan gelap terang Dengan cara memberi garis-garis lurus Atau garis-garis silang pada objek gambar Contoh sederhana adalah seperti ini Kemudian yang kedua adalah teknik dusel Yaitu menentukan gelap terang Dengan cara menggosokkan pensil pada objek gambar Kemudian diperhalus dengan menggunakan tisu atau kapas Contohnya seperti ini Ini adalah contoh-contoh yang sederhana Nanti kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi Dan yang ketiga adalah teknik pointillis Teknik pointillis adalah menentukan gelap terang Dengan menggunakan titik-titik Contohnya adalah seperti ini Selanjutnya Teknik basah Teknik basah dibagi menjadi dua kelompok Yaitu teknik blok Artinya kita menutup semua bagian gambar Dengan warna yang tebal Kemudian teknik aquarel Kalau teknik aquarel ini adalah Kita menorehkan warna secara tipis Umumnya kita menggunakan cat air Kalau teknik blok itu bisa cat air Bisa cat minyak Nah setelah itu Ada tahapan-tahapan dalam menggambar model Hal-hal yang harus kita perhatikan Dalam menggambar model itu bagaimana sih? Jadi yang pertama adalah Kita mempersiapkan model gambar Contohnya misalnya ini Kita menyiapkan contoh model gambar Setelah kita mempersiapkan Kemudian kita amati Nah setelah kita mengamati benda tersebut Langkah selanjutnya adalah Kita membuat sketsa Sketsa itu apa? Sketsa adalah rancangan gambar Atau gambar dasar Sebelum menjadi gambar yang sesungguhnya Contohnya seperti ini Jadi ini tadi Ini contoh bendanya Kemudian sketsanya adalah Kurang lebih seperti ini Masih dalam bentuk rancangan gambar Jadi belum sempurna Selanjutnya adalah Kita memberikan bayangan Bayangan pada benda Mengapa benda harus kita beri bayangan? Kenapa terjadi bayangan? Karena benda itu diberi gambar Bentuk benda Diberi bayangan Menunjukkan bahwa Benda itu adalah Bisa kita artikan Benda tiga dimensi Kenapa harus ada bayangan? Karena benda itu tertimpa cahaya Sehingga muncullah bayangan benda Kemudian yang terakhir adalah Menentukan detil Benda Detil gambar Gambar benda Detil ini adalah Bagian-bagian terkecil dari benda Misalnya seperti ini Ada bagian-bagian yang kecil Misalnya ada roda Kemudian ada bagian-bagian Leku-lekunya ini Itu adalah detil Daripada suatu benda Jadi kesimpulannya adalah Menggambar model Yang harus kita lakukan adalah Kita mengamati dahulu Benda yang akan kita gambar Kemudian kita menentukan teknik Apa yang cocok untuk Kegiatan Menyelesaikan tugas gambar tersebut Jadi kita bisa memilih Salah satu Di antara teknik tadi Baik Saya rasa cukup materi Sampai di sini Semoga bisa dipahami Ada tugas Yang harus kalian kerjakan Yaitu Silahkan kalian mencoba Membuat sebuah gambar Model Dengan Model benda Dengan cara kalian mencari Benda-benda yang ada di sekitar kalian Nah kemudian Diamati Setelah itu Kalian silahkan Memilih salah satu teknik Yang mudah adalah Teknik ring Kalian bisa pilih Apakah teknik arsir Dussel Maupun pointillis Silahkan pilih salah satu Kerjakan pada Kertas Gambar A4 Kemudian Silahkan Nanti diselesaikan Dengan baik Selamat Mencoba Sampai di sini Dahulu Materi kita hari ini Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Walaupun kalian Tenggara di rumah Sampai jumpa Pada Video Pembelajaran berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Terima kasih.